Meluncang ke TKP, siap, 86. Bahwa kota Parepare adalah kota terbesar nomor 2 setelah Makassar, seperti kota besar yang lainnya, bahwa di Parepare sering juga terjadi kejahatan jalanan, seperti pencurian, kendaraan bermotor, kemudian penjamberetan, dan kejahatan lainnya. Sasaran kita di tempat-tempat sepi, yang jarang ada kendaraan, jadi kita hanya untuk antisipasi dan pemantauan wilayah. Setiap malam kita aktifkan kegiatan patroli untuk menekan jumlah angka kriminalitas di kota Parepare ini. Sasaran pertama yang kita tuju adalah Lapanan di Makassau. Lapanan di Makassau adalah pesawat dari kota Parepare, yang merupakan banyak tempat berkumpul di situ. Di mana, di mana kejadiannya itu? Jalan Jenderal Amatiani, dekat-dekat mana? Siapa yang tuju? Ibu ***, dekat-dekat. Katanya habis di Jambret, mana? Pada saat saya pertama kali mendengar bahwa anggota saya menjadi korban penjamberetan, saya agak khawatir karena biasanya penjamberetan melukai korbannya. Jadi kita secepatnya menuju ke tempat kejadian perkaraan. Gimana? Otolnya? Coba anggota di, ini ya, dua orang-dua orang kelilingi ini ya. Saya perintahkan anggota untuk mengejar lagu di sekitaran lokasi TKP. Tetapi anggota laporan ke saya bahwa tidak ada pelaku di sekitar lokasi TKP tersebut. Bagaimana ciri-ciri pelaku tadi? Satu pakai helm kuning, Pak. Satunya tidak. Siapa dia? Lari ke sana tadi. Coba diperisa dulu motornya ya. Tadi orangnya bagaimana tadi? Saya pakai baju putih, Pak. Masa yang bawa motor itu pakai helm, warna kuning. Yang ambil tas saya itu warna... Ada tas kamu, ada tas kamu. Ya, ada juga, Pak. Tidak apa-apa kamu, tidak apa-apa kamu ya? Saya merasa lega. Para pencuri yang kabur ini tidak sempat untuk mengambil barang-barang maupun melukai anggota saya. Ini ada yang saya ini ya? Ini siapa, Pak? Ini tadi. Ini siapa yang ngambil tadi yang mau ambil tas saya, Pak? Ini? Siap. Ini yang diboncing atau yang mau boncing ini tadi? Yang diboncing. Yang diboncing? Siap. Sempat, saya lihat mukanya, Pak. Karena dia balik menoleh ke belakang. Kayaknya persiapan ini, Pak. Apa ini? Itu untuk menarik tas ini supaya mudah, kan? Iya. Tapi dia pakai silat. Dia persiapan. Tapi tadi dia tidak pakai ini ya, dia ya? Pakai tangan. Langsung, 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 tarik tas. Cek motornya. Alamanya di mana, stengkanya ya? Iya, siap. Kemudian pada saat saya mengetahui bahwa ijazah tersebut adalah salah satu SMA di Pindrang, saya perintahkan anggota saya untuk mencari informasi terkait dengan salah satu siswa yang kita duga sebagai pelaku. Setelah mendapatkan informasi terkait dengan rumah pelaku, saya berserta dengan anggota menuju ke rumah pelaku. Sampai jumpa di sebelah sini. Sampai jumpa di sebelah sini. Sampai jumpa di sebelah sini. Assalamualaikum Bapak, ini orang tanya Jadi ada surat perintah Penangkapan saya ber***** Pak ya Kita ada reverse pari-pari Jadi kita lagi cari B***** Bagaimana b*****nya itu dia? Bagaimana takut boleh Pak? Oh betah? Oh nakal benar Oh nakal dia ya Nakal sudah dikasih Serikat yang baru ya? Iya Oh sudah pernah dikasih ini? Iya Rupa baru juga ini Pak dikasih uang satu buitau Ketanya mau beli hape Baru dia orang nakal belum terlalu Ada perminta yang terakhir turuti Iya Dia suka pecah kamaran di sini Pak Kapan terakhir pulang dia? Sudah 3 hari 3 hari tidak pulang 3 hari tidak pulang nih ya 3 hari tidak pulang Pelaku juga ini mempunyai masalah dengan Saudara dan kedua orang tuanya ini Namun sebagai penegak hukum Kita harus tetap melaksanakan tugas kita Sesuai dengan prosedur Maupun ketentuan perundangan yang berlaku Ada nomor tepon yang bisa kamu hubungi? Ada Pak Bisa? Ada Pak Kamu telfon dulu ya Iya Orang tua dan adik pelaku ini Dia mau bekerjasama dengan kepolisian Untuk mencari dan menemukan pelaku ini Dia berharap agar si pelaku ini Segera sadar dengan adanya kejadian ini Dimana Ki Kak? Dimana? Dimana itu? Oh iya tunggu habis itu Kak Sejampu Ki Di rumah Kak Oh iya Kak Ayo ke Pak Assalamualaikum Nah dimana dia? Yang dimana? Jalan di Paweloi Antarkan saya ya Kita putar nanti Biar ditunjukkan sama adiknya ini Nanti Ditukar kamu sekarang Bagaimana rambutnya? Benda Yang dari potong Tidak berubah? Tidak Tidak berubah Oh iya Pelan-pelan Coba dia biar Temu rumah Jalan pendek Batu tu Biar dia Satu orang Kamu tunggu sini Satu orang Jadul situ Tidak Yang mana, yang mana? Yang mana, yang mana? Loncor ke TKP, siap, 86. Loncor ke TKP, siap, 86. Yang mana, yang mana? Itu Pak, ada yang berdiri, Pak. Pakai ojiritan, Pak. Bukan itu yang jongkok. Yang jongkok. Dia itu, Pak. Iya, Pak. Yang jongkok atau yang berdiri, dia? Yang jongkok, yang sebelah kiri. Celahnya pendek, celahnya pendek. Celahnya pendek, Pak. Ya, satu orang, satu orang, jagain dia. Kamu tunggu sini, kamu. Satu orang, jagain dia. Yang mana, yang mana? Yang mana, ini? Polisi, 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 polisi. Polisi, polisi. Polisi. Polisi, polisi. Pada saat kita melakukan penyergapan, sempat teman-teman pelaku ini melakukan perlawanan pada petugas. Mungkin masyarakat di sekitar tidak tahu bahwa kita petugas. Eh, kamu siapa namamu? Siap. Hah? Iya, Pak. Namamu siapa? Pak Rudin, Pak. Hah? Pak Rudin, kan? Pak Rudin? Iya, Pak. Kamu kemarin malam nyamret orang? Udah nyamret, Pak. Hah? Udah nyamret. Kamu ikut saya kamu. Tidak, 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 tidak. Nanti dikitar, ya? Pak, bukan saya, Pak. Iya, ya? Pak, bukan saya, Pak. Kamu ikut saya, kamu. Iya, Pak. Sini, bawa dia, bawa dia. Bawa dia, bawa dia. Bawa dia, Pak. Iya, Pak. Bawa tunjuk, ya? Pak, sampai. Hah? Pak, kamu jabret sama siapa? Bawa dia, sama teman, Pak. Hah. Siapa yang kamu jabret kemarin? Pak. Siapa? Hah? Siapa, Pak? Kenapa kamu tidak merasa kasian sama cewek kamu jabret itu? Bagaimana kalau dia jatuh? Hah? Bagaimana kalau dia jatuh, kemudian luka berat atau bahkan sampai meninggal, bagaimana? Kamu tidak mikirkan begitu? Hah? Pada saat kita interrogasi pelaku ini, bahwa pelaku ini, dia beberapa kali melakukan penjambretan, baik di wilayah pinggang maupun di pare-pare. Pernah kerja tidak kamu? Pernah kerja? Pernah kerja, Pak. Pernah kerja, Pak. Hah? Di koperasi? Iya, Pak. Habis itu kamu setelah selesai itu, kamu menjemret? Iya, Pak. Sekarang tidak ada pekerjaan kamu? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Saya heran dengan pelaku ini, bahwa pelaku ini pernah bekerja di salah satu koperasi. Namun dia lebih memilih melakukan tindak bidana untuk mencari uang. Kamu kan orang tua kamu sudah sekolahkan kamu, ya kan? Lalu kamu cari kerja, cari kerja, bantu orang tua kamu. Kasih orang tua kamu petani itu. Ya? Orang tua kamu itu sekolahkan kamu amal-amal. Iya? Kamu cari kerja yang baik, jangan kamu menjadi pelaku penjahat kayak begini. Ini yang rugi bukan kamu saja ini. Orang tua kamu juga malu kalau dilihat tetangganya kalau kamu ditangkap sama polisian. Bantu adik kamu itu yang asik-asik kecil, ya kan? Kamu kan anak-anak tertua cari kerja yang benar. Ya, pelaku ini seharusnya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Tapi dengan adanya tindakan yang telah dilakukan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua orang tuanya. Mungkin mereka merasa sedih. Anaknya ini terlibat dalam tindak bidana penyambar. Oh, baju coklat, jalan pendek. Oh, di sampingnya jalan kotor tidak masuk, ada warung. Kami kebetulan dapat informasi bahwasannya pelaku pepobol rumah. Sekiranya dia berada di jalan Mungisidi di lorong 17. Dia pemain tunggal dan pemain lama. Sempat terjajahnya pelaku ini sudah beberapa kali masuk hutan. Tersangka ada lagi santai. Yang mana? Yang kiri mana? Ini? 28 TKP itu kami adakan cross-check di mana yang disebut daripada tersangka. Sore. Ya, rumah kos ini yang mana ujung? Pernah tidak ada kecurian di sini? Iya, Pak. Gimana? Di sini. Laptop di sini? Ini? Motor. Motor? HP? Ayo, coba. Dia pernah bertanya, kos. Nah, dia bertanya, bagaimana sama kita? Itu nih, ada perantakan temannya nih, pernah saatnya. Bagaimana orangnya? Ada, kayak dia juga di barangnya. Ini mana deh? Laptop kok, Pak. Di sebelah. Apa itu? Laptop, Pak. Laptop apa? Masuk. Iya, Pak. Apa-apa? 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 Masuk, jujur? Dua kali. Dua kali? Ya, kalau-kerennya apa? Apa-apa? 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 Di mana? Apa-apa? Saya ingat, ada yang pernah memang kehilangan di belakang kamar yang di sini, dia masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.